Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Gedung Universitas 11 Maret, Tower Kihajar Dewantara, dan Gedung Universitas 11 Maret di Kabupaten Madiun. Acara hari ini adalah puncak acara Dias Natalis ke-46, Universitas 11 Maret, di mana pada puncak acara Dias Natalis yang ke-46 ini kami, Alhamdulillah Bapak Presiden berkenaan hadir dalam sidang terbuka Senat Akademik Universitas 11 Maret. Dan di Kabupaten Madiun, di mana hari ini juga akan diresmikan Tower Kihajar Dewantara, Universitas 11 Maret, dan kampus Universitas 11 Maret yang ada di Madiun. Oleh karena itu, saya sebagai Rektor Universitas 11 Maret menghancurkan terima kasih atas hadiran Bapak Presiden dan para Menteri. Solo Teknopak adalah suatu kawasan berbasis inovasi dan vokasi milik pemerintah Kota Surah Surakarta untuk pengembangan potensi-potensi daerah Kota Surakarta. Solo Teknopak akan membangun ekosistem digital dan ekosistem startup untuk pengembangan UMKM-UMKM menuju ke arah digitalisasi UMKM. Dengan Bapak Presiden tadi datang ke sini, mengatakan tentang kesiapan apa namanya industri kita, apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan kami menjelaskan bahwa di UNS ini sudah mengembangkan riset sampai dengan produk walaupun hanya kecil, skala kecil seperti itu. Mulai dari material aktif atau prekursor seperti itu sampai dengan produk jadinya.